oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistech id bagaimana kabar sobat sobat semuanya baik baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi teman teman tentang cara masuk boot option untuk perbaikan windows 10 apa sih boot option itu mas ya tampilan ketika laptop tidak masuk windows ya cara yang pertama ini teman teman masuk ke setting pilih update dan security dan pilih recovery selanjutnya pilih restarno ya ini cara pertama masuk boot option boot option itu untuk bisa mereset bisa restore bisa masuk save mode untuk masuk save mode ya ya untuk perbaikan lah teman teman inilah tampilan boot option nya advanced option ini cara pertama masuk ke tampilan ini ini tampilan untuk perbaikan sistem teman teman untuk backup data juga bisa untuk perbaikan sistem lah nah untuk cara kedua untuk cara kedua kita matikan dulu ya laptopnya nah kita hidupkan dulu cara kedua ini dalam keadaan laptop bisa masuk windows ya nah disini sebelum teman teman klik restart teman teman harus lebih dahulu tekan tombol shift ditekan ditahan ya tombol shift nya lalu klik restart tombol shift nya jangan dilepas ya sampai muncul tampilan tampilan эт berlepot sampil tempo n option troubleshoot ya ini baru bisa dilepas ini tampilan eh tampilan advantage option teman teman nah untuk cara yang ketiga sama dengan cara yang kedua ya Cuma kemarin teman-teman ada yang nanya Gimana mas caranya ini posisi gak bisa Masuk windows katanya Kata saya itu ada tombol Restart mana mas Gak ada katanya Itu di pinggir jadi Susah ngarahinnya akhirnya Saya upload saja deh ya Itu kan disini ada tombol Restart ya jadi Sama tekan tombol shift dulu Tahan lalu klik Restart seperti itu sama teman-teman Tombol shift pada keyboard Ditahan terus klik Restart ya Nanti dia akan masuk Ketampilan perbaikan Sistem kalau misalkan sistem Mau di reset Mau backup data Ya pokoknya perbaikan error lah Contoh misalkan kita mau masuk Save mode misalkan Pilih troubleshoot, pilih addspend option Terus startup setting Ya contoh ini mah Contoh kita misalkan mau save mode Silahkan klik Klik restart Ya seperti ini Nah nanti dia akan restart Nanti akan tampil menu pilihan ini Jadi teman-teman tinggal di Tekan tombol 4 pada keyboard Ya nah ini Tekan sekali saja Nanti dia akan masuk save mode Ya jadi teman-teman harus tahu nih Windows 10 itu ada tampilan khusus Boot option atau Advanced option Untuk perbaikan sistem Untuk perbaikan sistem kita ya Sistem kita Sistem laptop ya Nah tampilan save mode seperti ini Teman-teman Layarnya hitam Dan kita tidak bisa membuka aplikasi disini Karena ini khusus Untuk perbaikan saja WP speaker pun tidak fungsi disini ya Nah seperti itu ya teman-teman ya Biasanya di tampilan save mode ini Virus-virus mati Diem dia Akhirnya laptop berjalan dengan normal Dan teman-teman bisa Disini Kalau misalkan laptop blue screen ya Nah disini bisa teman-teman Uninstall display adapter Sound audio ya Ini di uninstallin Atau yang bertanda seru di uninstallin Display adapter sound Nah begitulah teman-teman ya Cara masuk Advanced option Pada Windows 10 Ya Jadi saya upload saja Jadi kalau misalkan ada yang nanyakan Saya tinggal kirim link gitu kan Nah Oke teman-teman Untuk info sampai disini saja Saya mau gak bermanfaat Semoga bantu Terima kasih Sudah mampir Sudah menonton Dan sudah menyimak ya Jangan lupa like Atau subscribe Kalau misalkan gak mau Gak apa-apa Sudah hadir pun Saya sudah terima kasih ya Oke Semoga sehat selalu dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa